Intro Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menerima laporan kasus penyakit marbur yang berasal dari Gwena Equatorial, sebuah negara di Afrika pada Senin 13 Februari 2023. Sampai saat ini belum dilaporkan kasus atau suspek penyakit marbur di Indonesia. Namun pemerintah tetap meminta masyarakat untuk waspada. Jurubicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syaril mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak kelengah terhadap virus tersebut. Syaril menerangkan, Indonesia melakukan penilaian risiko cepat penyakit virus marbur pada 20 Februari lalu. Meski demikian, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus marbur. Pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, esiden kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus ini. Virus marbur merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi. Virus ini satu family dengan virus Ebola. Pengeluaran kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut.